Sedih, pakar kapal selam curiga 53 awak KRI Nanggala sudah meninggal Pencarian KRI Nanggala bersama ke 53 awaknya hingga kini masih terus dilakukan Proses pencarian bahkan melibatkan banyak pihak termasuk pasukan asing dari sejumlah negara Sejumlah spekulasi menyebut 53 awak KRI Nanggala masih terjebak di dalam kapal selam Di tengah kondisi yang blackout, mereka pun di Tenggerai masih coba bertahan hidup dengan cadangan oksigen tersisa Yang diperkirakan akan habis pada Sabtu dini hari 24 April 2021 Sekitar pukul 03.00 Namun, ada spekulasi lain yang menyebut kalau 53 awak KRI Nanggala sebenarnya sudah meninggal Hal itu terkait dengan sejumlah keanehan dalam proses bagaimana kecelakaan kapal selam itu terjadi 53 awak KRI Nanggala masih bertahan Pakar kapal selam dan kelautan dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya Wisnu Wardana mengatakan Sebenarnya kapal selam KRI Nanggala hanya didesain mampu untuk menyelam maksimal 300 meter di bawah laut Angka itu pun berlaku ketika tahun 1979 Saat awal peluncuran namun kini usai 42 tahun dipergunakan oleh TNI al Wisnu menduga Kalau kemampuan menyelamnya cuma tinggal 200 meter saja Penyebabnya macam-macam Karena efek korosi, destruktur yang kemudian menjadi berkurang Nah, ini yang aneh Kalau kemampuannya cuma 200 meter Tapi kini kok sudah berada di 500 sampai 600 meter di bawah laut Kata Wisnu di apa kabar Indonesia pagi Dikutip Jumat 23 April 2021 Dia menduga pasti telah terjadi sesuatu yang tak wajar Dimana sang kapten KRI Nanggala pasti tak menginginkan kapal selam buatan Jerman itu dapat meluncur sampai kedalaman 500 meter di bawah permukaan laut Perhitungannya mudah Jika kemampuannya cuma 200 meter Maka tiap kapal selam itu turun 10 meter Maka tekanan airnya akan bertambah 1 bar Kalau turun 20 meter Maka tekanannya bisa menjadi 2 bar dan seterusnya Bayangkan Kalau penurunannya sampai ke 500 sampai 600 meter di bawah permukaan laut Bisa 50 sampai 60 bar Itu tekanannya sangat tinggi sekali Karena kemampuan manusia menyelam saja 50 meter Itu pun hanya bisa dilakukan oleh penyelam profesional Tak terbayang bukan kondisi telinga seperti apa Kata dia Atas dasar itu pula yang membuat Wisnu curiga Kalau sebenarnya 53 awak dari KRI Nanggala sudah dalam keadaan meninggal di bawah laut Itulah Salah satu yang membuat kekhawatiran saya Saya harus bicara apa adanya Maaf Tanpa mengurangi rasa hormat dan meninjau perasaan keluarga Daripada 53 awak KRI Nanggala Air menerjang masuk ke dalam kabin kapal selam Lebih jauh Wisnu lantas menyinggung Penyebab kenapa kapal selam KRI Nanggala bisa lenyap dari komunikasi Ketika hendak meluncurkan tembakan torpedo Proses penembakan ini merupakan salah satu hal yang paling rawan dalam kapal selam Wisnu lalu menjelaskan Kalau tiap kapal selam memiliki pressure hole Ini merupakan badan tekan yang strukturnya berfungsi Untuk melindungi kapal selam dari tekanan hidrostatis Dari luar kapal selam Nah Di dalamnya ada manusianya Mesin Tangki bahan bakar Baterai juga ada di situ Termasuk di dalam pressure hole itu Katanya Di ujung depan pressure hole KRI Nanggala Tambah dia Ada tabung berjumlah 6 buah yang bisa dipergunakan untuk peluncuran torpedo Tabung torpedo itu ada pintu luar dan dalam Pintu luar berhubungan dengan laut luar Dan pintu dalam untuk menyekat air agar tak sampai ke dalam kapal selam Untuk memasukkan torpedo Awalnya Pintu dalam dulu yang dibuka Lalu Tabung torpedo masuk Pintu dalam ditutup Kemudian pintu luar dibuka Baru air masuk dan torpedo ditembakkan Tambah dia Usai ditembakkan Pintu luar lantas ditutup kembali Air yang masuk ke tabung ini lalu dialirkan ke tanki Setelah tankinya kosong dan aman Baru pintu dalam dibuka kembali Nah Proses buka tutup torpedo itu adalah salah satu paling kritis dalam pengoperasian kapal selam Saya curiga Kalau latihan penembakan torpedo Penutupan pintu dalam tidak sempurna betul Jadi begini Kalau pintu tidak dikunci dengan sempurna Waktu pintu luar terbuka Maka air akan menerjang masuk ke dalam Dan asal Anda tahu itu bertegangan sangat tinggi Kalau air masuk ke dalam Semuanya baik manusia Permesinan dan lain sebagainya Pasti langsung mati Katanya lagi Terima kasih telah menonton!